partai catur keren terjadi pada turnamen di hivingka Finlandia tahun 1996 antara pecatur bernama jirgi kilti sebagai hitam melawan tapio helin partai ini diawali dengan varian gioco pianissimo pada permainan gioco piano selanjutnya setelah putih mengamankan raja dengan rogade pendek jirgi kilti mendorong pion ke D6 gajah putih ke G5 mengepin kuda hitam kemudian menyerang gajah dengan pion H6 dan setelah gajah ke H4 hitam kembali menyerang gajah putih dengan pion ke-5 dan memaksa gajah menempati peta ke-3 dan pada titik ini jirgi kilti mengorbankan pion di ke-5 dengan langkah pion H5 mungkin langkah terbaik bagi putih pada posisi ini adalah dengan segera menghadang laju pion H hitam dengan pion H4 namun pada game kali ini putih memilih memilih langkah kuda makan pion ke-5 dan langkah tersebut pun langsung disambut dengan langkah pion H hitam pion H4 menyekap gajah kuda putih makan pion F7 memforking benteng dan juga menteri hitam namun pada posisi ini secara mengejutkan hitam mengorbankan menteri dengan melangkahkan pion makan gajah putih ketiga kuda putih makan menteri langsung dibalas dengan gajah hitam ke-4 menyerang menteri putih menteri menghindar ke-2 jirgi kilti kemudian terus menambah tekanan dengan langkah kuda ke-4 mengancam melakukan skak di peta ke-2 jika sekarang tapi Ohilin merespon dengan langkah kuda ke-3 maka pengorbanan kuda ke F3 skak pion makan kuda akan dibalas gajah makan pion dan raja putih mustahil untuk diselamatan pada game aslinya setelah langkah kuda hitam ke petak d4 putih coba mempertahankan diri dengan mendorong pion ke H3 menyerang gajah dan langkah ini pun langsung dibalas dengan lompatan kuda hitam ke E2 skak raja bergeser ke H1 dan pada posisi ini selanjutnya hitam akan melakukan skak mat hanya dalam dua langkah jika kawan-kawan mau silahkan pause video ini dan temukanlah dua langkah skak mat dari hitam pertama-tama hitam mengorbankan benteng dengan makan pion H3 skak pion putih makan benteng langsung dibalas gajah hitam ke F3 skak mat